Bertirakat itu berarti kita menyampaikan harapan kita kepada Tuhan karena kita memiliki harapan atau cita-cita bukan hanya sekedar memaksakan harapan kita tetapi di dalam doa itu kita juga membuka diri kita akan segala sesuatu yang semestinya terjadi menurut kehendak Allah kita meneladan apa yang telah menjadi tradisi iman bertahun-tahun ini dan mari kita semakin menghidupkannya lagi hari-hari ini bertirakat, mendekatkan diri kepada Tuhan semakin terbuka pada kehendak Tuhan agar kita juga menjadi orang-orang yang semakin sumeleh bisa nerimo, nompo, apa yang semestinya terjadi kita berusaha sekuat tenaga untuk mencapai harapan-harapan kita selebihnya biarkan kehendak Tuhan yang terjadi bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik kekal abadi kasih setiannya dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu selamat pagi berkah dalam mari kita siapkan hati kita agar kita pantas mengikuti perayaan Ekaristi pada pagi hari ini kita mohon rahmat dari Tuhan agar kita bisa menimpa inspirasi dari bacaan-bacaan hari ini yang mengajak kita semua untuk menjadi orang-orang yang senantiasa berjaga-jaga senantiasa tirakat di dalam hidup agar kita selalu siap dan terbuka pada apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita marilah berdoa Allah Bapak yang mahaluhur dalam diri Putramu Tuhan kami Yesus Kristus engkau membebaskan kami dari belenggu dosa dan maut semoga kebaikan hati dan kasih setiamu senantiasa kami imani dan wartakan melalui kesaksian hidup sehari-hari dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami yang bersama dengan dikau dalam persatuan roh kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa Amin Malam itulah Tuhan membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir Pembacaan dari kitab keluaran Pada waktu itu berangkatlah orang-orang Israel dari Ramses ke Sukkot Mereka berjumlah kira-kira 600 ribu orang laki-laki berjalan kaki tidak termasuk anak-anak Juga banyak orang dari berbagai bangsa turut dengan mereka Lagi sangat banyak kambing domba dan lembu sapi Adonan yang dibawa mereka dari Mesir dibakar menjadi roti bundar tak beragi Adonan itu tidak beragi karena mereka diusir dari Mesir sehingga tak dapat berlambat-lambat dan mereka tidak menyediakan bekal bagi dirinya Orang Israel tinggal di Mesir selama 430 tahun Sesudah lewat 430 tahun tepat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir Dan itu pun malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Kekal abadi kasih setianya Kekal abadi kasih setianya Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik Kekal abadi kasih setianya Dia mengingat kita dalam kerendahan kita Kekal abadi kasih setianya Dia membebaskan kita dari para lawan kita Kekal abadi kasih setianya Kepada dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir Kekal abadi kasih setianya Allah mendamaikan dunia dengan dirinya dalam diri Kristus Dan mempercayakan warta pendamaian kepada kita Alleluia 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 Tuhan bersamamu Inilah Injil Yesus Kristus menurut Mateus Sekali peristiwa orang-orang Farisi Bersekongkol untuk membunuh Yesus Tetapi Yesus tahu maksud mereka Lalu menyingkir dari sana Banyak orang mengikuti dia Dan ia menyembuhkan mereka semua Dengan keras ia melarang mereka memberitahukan siapa dia Supaya genaplah sabda yang telah disampaikan oleh Nabi Yesaya Lihatlah itu hambaku yang kupilih Yang kukasihi Yang kepadanya jiwaku berkenan Rohku akan kucurahkan atas dia Dan ia akan memaklumkan hukum kepada sekalian bangsa Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak Suaranya tidak terdengar di jalan-jalan Buluh yang patah terkulai Tidak akan diputuskannya Dan sumbu yang pudar nyalanya Tidak akan dipadamkannya Sampai ia menjadikan hukum itu menang Kepadanya lah semua bangsa akan berharap Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih Selamat pagi berkah dalam Kita semua tentu memiliki harapan-harapan di dalam hidup Ada yang berharap untuk sembuh dari sakit Ada yang berharap agar lulus ujian Agar ada yang berharap agar selantiasa selamat dan sehat Ada yang berharap agar apa yang dicita-citakan tercapai Macam-macam harapan kita ya Harapan kita ini macam-macam Dan cara untuk memperoleh harapan-harapan itu juga macam-macam Macam-macam Tetapi apapun caranya Yang tidak pernah kita lupa Sebagai orang-orang beriman adalah Kita selantiasa meminta pertolongan dari Tuhan Karena kita yakin betul bahwa Tuhan akan menolong kita Seperti halnya yang disabdakan dalam bacaan Injil Bahwa hanya kepada Tuhanlah Kita semua berharap Tuhan adalah tempat dimana kita menaruh harapan kita Menaruh kepercayaan kita seutuhnya Sebanyak mungkin harapan kita percayakan kepada Tuhan Dengan harapan bahwa apa yang kita harap ini Juga sesuai dengan kehendak Tuhan tentunya Kalau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan Ya sudah biarkanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan yang terjadi Saya tertarik dengan cara orang pada zaman dulu Saya tidak tahu apakah zaman sekarang masih ada atau tidak Ataupun kalau misalnya masih ada ya apakah tinggal sedikit atau masih banyak Saya tertarik dengan cara orang zaman dulu ketika memiliki sebuah pengharapan di dalam hidup Mereka akan melakukan yang namanya tirakat Tirakat kita semua sampai sekarang juga masih kenal dengan istilah tirakat itu kan Kita masih kenal dengan istilah itu Di dalam sebuah tirakat itu kita diajak untuk juga berjaga-jaga dan membuka diri kita terhadap segala kemungkinan yang terjadi sesuai dengan kehendak Allah Orang zaman dulu seringkali tirakat dengan berbagai macam cara Ada yang puasa, ada yang melek-mengi, melek-melek malam itu apa namanya Bukan begadang ya tetapi nek begadang itu kan konotasinya lebih enggak enak ya Tetapi ya melek-mengi, melek-mengi itu ya berdoa tengah malam Bapak ibu saya itu dulu sering mengajak saya itu tidur di luar Saya enggak tahu maksudnya apa Saya kakak-kakak saya itu diajak semua tidur di luar, di teras luar itu Lalu suatu ketika saya memberanikan diri tanya Kok harus pakai tidur di luar itu kenapa tolong dingin kok tidur di luar Apalagi kan dulu saya itu orang muntilan Muntilan itu kalau malam itu kan dingin ya Pada saat itu, walaupun sekarang sih udah agak berbeda Tapi saat itu dingin sekali, wadah-wadah kok tidur di luar Lalu bapak saya dan ibu saya itu hanya menjawab Tirakat le, tirakat Bapak ibu saya ingin mengajak anak-anaknya juga supaya memiliki kebiasaan itu ya, tirakat Kalau memiliki suatu harapan Cara untuk memperoleh harapan itu juga bukan cara-cara yang instan Mengandalkan berbagai macam cara Yang bisa menjerumuskan kita kepada sesuatu yang tidak baik Tetapi dengan cara tirakat Kita sekali lagi tirakat itu lebih pada doa ya Berdoa, persiapan bagi diri kita Untuk bisa menerima kehendak Tuhan Kita di satu sisi memiliki harapan Dan harapan itu kita sampaikan kepada Tuhan Selama kita bertirakat itu Dan di dalam proses itu Kita pun juga diajak untuk tidak memaksakan kehendak kita kepada Tuhan Tetapi membiarkan Tuhan yang juga bersabda pada diri kita Dan akhirnya kita menerima apa yang terjadi Apa yang dikehendaki Tuhan Seperti halnya dicontohkan oleh bangsa Israel dalam bacaan yang pertama Tuhan meminta mereka untuk berjaga-jaga ketika mereka akan dikeluarkan dari tanah Mesir Beberapa hari yang lalu Selama beberapa hari Kita mendengarkan bagaimana Tuhan memberikan syarat-syarat macam-macam Dan pada malam terakhir sebelum mereka dikeluarkan dari tanah Mesir Mereka diminta untuk tirakat Mereka diminta untuk berjaga-jaga Mereka diminta untuk bisa mempersiapkan diri akan kedatangan Tuhan Atau akan apa yang dikehendaki Tuhan untuk terjadi Dan inilah yang sebagai sebuah tradisi keagamaan atau tradisi iman Itu juga baik untuk kita hidupi sampai sekarang ini Pun juga ketika kita mengalami masa-masa sulit Tirakat itu juga penting Hari-hari ini kita juga disadarkan akan kegiatan doa bersama Kemarin ada doa bersama di tingkat nasional Di Jawa Tengah beberapa hari yang lalu juga ada Nanti di Kabupaten Kendal Senin besok kita juga diajak untuk berdoa bersama Ini pun juga wujud untuk tirakat Sekali lagi tirakat itu berarti kita menyampaikan harapan kita kepada Tuhan Karena kita memiliki harapan atau cita-cita Tetapi bukan hanya sekedar memaksakan harapan kita Tetapi di dalam doa itu kita juga membuka diri kita Akan segala sesuatu yang semestinya terjadi menurut kehendak Allah Kita meneladan apa yang telah menjadi tradisi iman bertahun-tahun ini Dan mari kita semakin menghidupkannya lagi hari-hari ini Bertirakat Mendekatkan diri kepada Tuhan Semakin terbuka pada kehendak Tuhan Agar kita juga menjadi orang-orang yang semakin sumeleh Menjadi orang-orang yang semakin bisa nerimo, nompoh apa yang semestinya terjadi Kita berusaha sekuat tenaga sebaik-baiknya di dalam hidup kita Untuk mencapai harapan-harapan kita Tetapi selebihnya biarkan kehendak Tuhan yang terjadi Marilah berdoa Allah Bapak yang maharahim Engkau telah mengubarkan semangat kami Berkat santapan suci yang telah kami sambut Semoga kami engkau mampukan untuk saling menguatkan Dan saling mengasih dalam pejiran hidup menuju kepadamu Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami Amin Tuhan bersamamu Semua sanak saudara kita yang kita bawa dalam doa kita pagi ini Keluarga kita dan komunitas kita senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang maha kuasa Bapak dan putra dan roh kudus Amin Dengan ini perayaan Ekaristi kita telah selesai Mari kita pergi, kita diutus Amin